Di sini kita memiliki pertanyaan nilai dari limit x menuju 1 dari x pangkat 3 min x kuadrat per akar dari 2 plus 2x dikurang akar 6 min 2x adalah. Jadi di sini sebelum mengerjakan soal kita perlu substitusikan terlebih dahulu apabila x sama dengan 1. Limit x menuju 1 dari x pangkat 3 min x kuadrat per akar 2 plus 2x min akar 6 min 2x. Nah di sini kalau kita coba substitusikan berarti x pangkat 3 yang 1 dikurang x kuadratnya 1 per akar dari 2 plus 2x. 2 kali 1 2 2 tambah 24 akar dari 4 adalah 2 dikurang akar 6 min 2x 2x itu 2 kali 1 2 6 dikurang 24 akar dari 4 juga 2. Nah berarti di sini kan jawabannya 0 per 0. Cara ini tuh tidak dapat kita gunakan misalnya karena di sini kan dapatnya penyebutnya per 0. Artinya bilangan itu tidak terdefinisi jadi dalam pengerjaan limit bilangan tidak terdefinisi itu sangat kita hindari. Jadi kita dapat menggunakan cara lain yaitu misalnya dikalikan dengan akar sekawannya itu dirasionalkan dengan cara limit x menuju 1 dari x pangkat 3 min x kuadrat per akar 2 plus 2x min akar 6 min 2x. Dikalikan akar sekawannya akar 2 plus 2x ditambah akar 6 min 2x per akar 2 plus 2x tambah akar 6 min 2x. Nah disini dikalikan berarti ini jadinya 2 plus 2x dikurang 6 min 2x. Nah disini jadinya limit x menuju 1 x pangkat 3 min x kuadrat kali akar 2 plus 2x plus akar 6 min 2x. Nah disini 2 min 6 itu kan min 4 2x min min 2x itu kan 4x. Berarti disini jadinya 4x min 4. Nah jadinya limit x menuju 1. Ini kan bentuknya bisa kita ubah nih biar bisa dicoret. Ini diubah menjadi x kuadrat. Berarti disini x min 1 dikali akar 2 plus 2x ditambah akar 6 min 2x per. Disini juga bisa kita ubah jadi 4x min 1. Nah ini kan berarti bisa dicoret. Berarti tinggal kita substitusiin. Ini kan 1 berarti x kuadratnya 1 dikali akar 2 plus 2x berarti 2 ditambah 2 kali 1. Berarti kan akar 4. Ditambah akar 6 dikurang 2 kali x. 2 kali x itu 2. 6 dikurang 2 juga akar 4. Per 4. Berarti ini sama dengan 1 dikali akar 4 itu kan 2. Ditambah akar 4 lagi 2. Jadi 1 kali 2, 2. Lalu 2 ditambah 2. Itu kan 4. Jadinya 4 per 4 sama dengan 1 yang D. Sekian pembahasan soal kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.